Guys, buat kamu yang mau berita-berita seru nih, ramalan-ramalan khusus dari Mas Denny Darko, beruang subscribe channel ini ya, subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Thank you. Dan halo Science Seekers, masih bersama saya. Di mana tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang belum kita mengerti. Dan sekarang bersama Jessica Iskandar, kita akan melakukan sesuatu yang biasa saya lakukan, tapi kali ini orangnya ada, dan ini juga permintaan dari Science Seekers, dari semua subscriberku yang, Pak bacain dong Jedar, nah sekarang saya hadirkan langsung orangnya, siapa yang kangen sama Jedar, siapa yang kangen sama El Barak, tetap di sini, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Juga subscribe Jedar juga. Oke Jessica Iskandar, don't forget. Oke, tunggu ya. Kita sudah bersama dengan Denny Darko. Halo. Halo. Tapi ntar dulu, sebelum kalian nonton full videonya, please dong turun ke bawah, subscribe, di tombol merahnya, terus aktifin loncengnya. Ayo, apa tuh win? 3, 2, 1. Thank you. Halo. Nanti nih, terima kasih lewatinya. Iya. Tapi mau ngomong-ngomong, kemudian kita ke arus artis yang beredar ini, aku mau nanya sama diri, dong? Aku pengasalan nih. Kan, aku kan, pacaran kan udah 10 bulan. Oke, 10 bulan. Tapi bagaimana sih kira-kira depannya? Sama-sama. Oke, karena ini ada bangun. Dan kalau saya tahu bulannya, ya pasti dong. Iya. Ada anak-anak. Nah, jadi aku yang akan memilih, memilih semua orang Indonesia. Hapal. Oke. Hapal. Oh siya! Jok, anak-anak. Hahaha. Kartu itu biasanya kan cuma satu. Buka. Hatak tuh ini? Bukan. Oke. Nah, ini ada dua. Nah, karena namanya ada dua wajah. Itu akan ada. Tapi yang akan kita lihat, bukan kartu yang di atas. Tapi adalah kartu yang di bawah. Nah. Kok langsung nampil gitu nggak dikocok dulu? Kalau dikocok tadi. Oke. Bagus sekali. Nah. Ini kartunya judulnya The Sun. Matahari? Iya. Artinya? Artinya kalau matahari. Matahari pengen nari kok? Betul. Dari kartu, dari kartu tarot ini, di tempatannya kan di mulai tarot pasang. Mereka itu menampilkan pada musimah. Musimah besar dalam musimah besar. Semuanya itu yang hidup terjadi. Sama-sama. Iya. Makahari itu adalah tangga kebaikan. Dan di sini, dilihat, ada tempat kuda. Kuda itu telah tantang. Ya. Kepulakan. 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 Kamu tetapi Mereka juga mau lakukan peterdapatkan negara sahabat. Oke saya kasih disini tanya, bahkan saya juga membuat beberapa pemilihan tanda, ramah, kalau ternyata nanti Pak Jokowi menang, kalau Pak Jokowi menang, kalau ternyata Pak Jokowi kalah, dia akan ngapain, kalau mau ngapain, dia akan ngapain. Nah tapi itu oke, kita akan coba lihat kira-kira gimana nanti setelah komen, dunia hiburan setelah terpikir, oke, dunia hiburan setelah terpikir, goodbye. Sekarang update, yang mana aja? Yes, ini kartu ini, namanya adalah The Wheel of Fortune, roda keburu tenang, nah kalau kayak dirole dan sebagainya, tapi enggak ada umurnya, enggak cukup. Kalau mendapatkan kartu ini artinya apa? Artinya yang paling lambat adalah, apa yang pernah di atas pasti akan turun ke bawah, apa yang pernah di bawah pasti akan turun ke bawah. Kalau di atas tetah, keroganya jadi gaji, boleh nggak? Nah, makanya, jadi artinya apa? Artinya adalah orang lain yang tak terkenal, sebetulnya dia akan hilang ke tenang. Jangan, please. Cicilan masih banyak. Ini bilang selesai. Orang yang tadinya itu bukan siapa-siapa akan jadi terkenal. Oke, oke. Kecuali orang-orang. Orang yang berusaha, dia akan stay on the top of the building. Aduh, aku akan terus berusaha, cayu, 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 cayu. Karena orang gaya kamu ini adalah contoh orang-orang yang bisa melalui zaman. Dari dulu kamu di... Dulu di film, di network, di TV, di network, di TV. Ya, macam-macam. Dan sekarang, ah, kamu jadi bos, kamu jadi bos. Ganyi, tulis buku, semuanya. Nah, ini adalah contohnya. Jessica Iskandar. Jendar ini adalah contoh yang satu bidul untuk siapapun yang mencuni industri kreatif. Tapi kan Mas Dari banyak yang bilang, Jessica orang bohong. Itu kan cuma repat, kalau itu bawa rezeki, apa-apa enggak. Yang penting kan, enggak merugikan orang lain dan sebagainya. Dan kadang-kadang misalkan gini. Camkan itu. Kalau misalkan gitu. Tapi kalau. Itu kan berbualan banget. Padahal tahu enggak, dia itu seorang dokter. Yes. Nah, jadi almarhum Um Dono, Dono BKI, dia juga seorang dosa. Ini juga seorang dokter gitu. Oke. Jadi sebenarnya, apa yang dilakukan belum tentu. Tapi apapun itu, kalau dia menghibur, berarti itu bisa memberikan satu hal positif. Nah, ini adalah kartu salah satu contoh. Kita harus selalu berusaha di atas. Artinya apa? Harus selalu menghadapi perubahan. Betul kan? Betul. Kamu kan bisa tuh menghadapi perubahan di banyak sekali anak-anak baru, banyak sekali youtuber, banyak banget, apa namanya, selebgram. Tapi jendar, jendar selalu berkarya. Mantap! Tidak mempedulikan apa, juridikan. Tujuh, benar. Itu tujuhnya memang. Nah, dan ini yang akan terjadi nanti setelah pemilu, orang yang tadinya di atas akan turun ke bawah. Orang yang tadinya di bawah akan naik ke atas. Semua akan berbina kecuali orang-orang yang terus berusaha. Baik. Jadi, mudah-mudahan buat semuanya tetap berusaha supaya tetap menuju ke arah yang lebih baik. Yes. Amin. Nah, Denny, bukan lagi heboni berita soal tikus-niku, ada yang merasa di tikus, ada yang merasa dengan nilai. Tapi ada yang merasa kehilangan, ada yang sekarang udah bahagia. Aku cuma mau tanya nih, gimana sih hatinya Dina Mayer? Apakah dengan kehilangan ini dia sudah hukum? Apakah nanti kedepannya dia akan menemukan cinta yang baru? Apakah dia trauma? Apakah mungkin tidak baik? Apakah dia akan menemukan cinta yang baru? Dan kalau aku cinta lebih seperti ini, aku akan lihat hatinya paling bawah. Dan ini ini, di eight of cups, delapan cawan. Di sini ada seseorang yang mengenakan produk membelakani apapun itu. disini ada 8 kaps yang tersusun tapi kalau kamu matis jadi kapsnya ini kayak udah bisa dan yang more important lagi susunannya ini ada hilang satu artinya sebenarnya dia benar-benar devastated dengan apapun yang di alam dia benar-benar habis energi dia habis semuanya ditambah dengan kejadian yang menurutkan banyak orang akhirnya dia memalingkan wajah jadi move on dia udah gak peduliin ini dia udah make peace with herself dia udah gak peduliin lagi apapun yang ini dan disini dilihat siang dan malam ini melihat bahwa dia udah ngomongin setaranya itu tadi dan dia udah ganteng penguasaan itu oke semangat kan Luna mudah-mudahan setiap penguasahannya selalu ada jalan jualnya yang akan diambil pelajaran juga buat kita yang menyaksikan kisah ini mudah-mudahan bisa bisa lebih berhati-hati dan ini udah tanda ini kan sebenarnya kalau di sini ini kan bulan kan iya bulan juga Luna bisa menemukan solnya sol itu matahari Luna itu bulan semoga dengan seperti ini dia udah make peace yang nanti akan jadi semoga next stop is correct tapi kalau bosiknya sama lelaki yang sekarang dikepulkan itu yang dari Malaysia itu ke depannya bakal jadi sempit itu atau sama yang lain kalau yang aku lihat ini gak usah bukakan tuh ya kayaknya kok bisa di stasiah ya bisa saja ya yang aku lihat tuh ya tapi mungkin ya kalau didoain sama seluruh masyarakat Indonesia yang gak jadi ya mungkin ya mungkin gak oke terimakasih 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 ya dan aku juga bilang buat handshaker sekalian ini adalah figur yang menginspirasi saya juga untuk terus berusaha untuk berkarya silahkan di subscribe ini adalah figur luar biasa dan mohon doanya juga yang baik untuk ini adalah the real daddy world amin terimakasih doanya mas daddy terimakasih sampai jumpa bye